Informasi pertama, Gatuh Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir umumkan pendirian Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM secara virtual. Izin pendirian diberikan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada 5 Agustus 2021 dan merupakan perguruan tinggi Indonesia pertama di luar negeri. Di usia satu abad lebih, Muhammadiyah mendirikan universitas pertama di Malaysia yang diberi nama Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM. Izin pendirian diberikan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada 5 Agustus 2021 lalu. Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir pada 12 Agustus 2021 lalu secara virtual. Haidar menjelaskan bahwa rencana pendirian UMAM di Malaysia sebenarnya sudah dirancang sejak 2017 lalu oleh Universiti Konsorsium Muhammadiyah Malaysia atau UCMM. UMAM merupakan kado spesial untuk Muhammadiyah di tahun baru hijriah ini. Haidar Nasir menjelaskan UMAM akan memiliki 15 program studi yang terdiri dari 5 program studi doktoral, 5 program studi master, dan 5 program studi sarjana. Saat ini UMAM baru membuka program doktoral dan master, setelah itu baru dibuka program sarjana. Ada pun 5 program studi program doktoral antara lain program pendidikan, program bisnis dan manajemen, program sosial, program islam, dan program informasi teknologi. Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia melalui Prof. Datuk Dr. Kusaini bin Omar membacakan secara langsung SK kelulusan pendirian atau dalam bahasa Malaysia penubuhan Universiti Muhammadiyah Malaysia, UMAM. Yang saat itu kami semua juga pendidikan tinggi kepada Raja Perlis, kepada Mukti dan semua pihak di Malaysia yang itu merupakan hadiah atau kado yang monumental bagi kami Muhammadiyah yang penuh makna bersamaan dengan peringatan dan menyongsong satu muharam takun baru hijriyah 1443 hijriyah. Inilah momentum yang sangat penting dalam sejarah perjalanan PTM, di mana UMAM atau Universiti Muhammadiyah Malaysia itu memperoleh pengumuman resmi dalam pertemuan langsung kami dengan para pihak di Malaysia sebagai sah dan legal. Harina Nurohmah memberitakan.